Halo conference, pada soal ini diketahui instalasi di rumah memiliki tegangan sambungan 220 volt dan arus maksimum 2 ampere. Kita tuliskan komponen yang diketahui. Nilai tegangan atau V sama dengan 220 volt, arus maksimum atau I sama dengan 2 ampere. Berapa banyaknya lampu yang memiliki daya 18 watt? Maka ini adalah daya lampu atau PL sama dengan 18 watt yang dapat dipasang dalam rumah itu. Jadi yang ditanya adalah jumlah lampu yang dapat dipasang dalam rumah itu atau NLnya. Nah sebelum mengetahui berapa banyak lampu yang dapat dipasang dalam rumah tersebut, kita harus mengetahui daya listrik maksimum pada rumah tersebut. Nah rumus untuk mencari daya listrik itu ada beberapa macam, kita gunakan sesuai yang diketahui atau yang ditanyakan pada soal. Nah berikut ini adalah beberapa macam rumus untuk mencari daya atau daya listrik. Yang pertama adalah P sama dengan W per T atau daya sama dengan usaha dibagi waktu. Yang kedua adalah P sama dengan V kuadrat per R atau daya sama dengan tegangan kuadrat dibagi hambatan. Yang ketiga P sama dengan V dikali I atau daya sama dengan tegangan dikali kuat arus. Yang keempat P sama dengan I kuadrat dikali R atau daya sama dengan kuat arus kuadrat dikali hambatan. nah karena pada soal ini diketahui nilai tegangan dan arus maksimum ya jadi untuk mencari daya listrik maksimum pada rumah tersebut kita menggunakan rumus yang ketiga yaitu P sama dengan V dikali I kemudian kita tuliskan disini P sama dengan V dikali I kemudian kita substitusikan P sama dengan tegangannya 220 volt dikali arus maksimumnya 2 ampere sehingga daya listrik maksimum pada rumah tersebut adalah 440 watt nah setelah mengetahui daya listrik maksimumnya kita bisa mencari berapa banyaknya lampu yang dapat dipasang pada rumah tersebut rumusnya adalah NL sama dengan P per PL atau NL nya ini adalah jumlah lampu yang dapat dipasang sama dengan P nya adalah daya listrik maksimum rumah tersebut dibagi PL nya adalah daya lampu yang akan kita pasang kemudian kita substitusikan NL sama dengan daya maksimum rumahnya adalah 440 watt dibagi dengan daya lampu yang akan kita pasang adalah 18 watt kemudian dibagi jadi NL nya sama dengan 24,4 nah tetapi kalau lampu itu kan gak mungkin koma karena lampu itu pasti dalam bentuk bilangan bulat sehingga 24,4 ini akan kita bulatkan kalau kita bulatkan menjadi 25 itu tidak bisa karena akan melebihi daya listrik maksimum rumah tersebut sehingga jumlah lampunya atau NL kita bulatkan ke bawah menjadi 24 lampu maka banyaknya lampu 18 watt yang dapat dipasang pada rumah tersebut adalah 24 lampu oke sampai bertemu di soal selanjutnya dan juga bisa lihat sampai bertemu di soal selanjutnya oke